assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel rudy arjin kali ini aku akan membuat tutorial Bagaimana cara mengaktifkan USB debugging untuk HP koko X3 ya jangan lupa untuk like comment and subscribe bagi yang belum untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi Oke aku praktekin ya caranya yaitu Scroll ya tinggal pilih ke pengaturannya setelan nah disini ini udah setel bahasa Indonesia jadi mudah tinggal di Scroll paling bawah lalu pilih yang setelan tambahan di setelan tambahan di sini ada namanya opsi pengembang ya Nah ini ini opsi pengembang di klik lalu disini akan muncul ya nah dibawah kan ada debugging nah ini debugging di SB tinggal di aktifkan saja ya nanti ini tinggal di Oke Oke aja diterima-terima gitu ini untuk mengaktifkan ya ini kalau udah ini berarti udah aktif ya Nah bagi yang belum muncul untuk opsi pengembangan temen-temen bisa ke kembali ya kembali lalu pilih ke Hai tentang telepon nah di tentang telepon ini ini bagi yang belum temen-temen bisa klik yang ini versi Hai emiunya ya ini tinggal di klik aja nanti muncul ya Nah nanti kalau udah muncul Anda sudah menjadi developer Nah otomatis yang pengembangan dari setelan tambahan ini ya Opsi pengembangannya muncul nanti tinggal di setel aja aktifkan gitu Oke semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe thank you ya